Ratusan pengendara baik roda 4 maupun roda 2 yang melintas di Jalan Raya Prabu Muli Palembang, Kecamatan Gelumbang, Muara Inim, terjaring razia vaksin COVID-19. Para pengendara dipaksa masuk ke halaman Maposek Gelumbang dan langsung disuntik vaksin. Satu persatu petugas kepolisian Maposek Gelumbang mengarahkan mobil dan sepeda motor untuk masuk ke halaman Maposek Gelumbang. Razia gabungan TNI Polri dan Dinas Kesehatan dilakukan guna memastikan warga yang melintas telah divaksin, guna menekan laju penyebaran virus COVID-19 di Sumatera Selatan. Kaposek Gelumbang, AKP Morris mengatakan, bagi pengendara yang tidak dapat menunjukkan bukti telah divaksin, pihaknya menyediakan gerai vaksinasi. Razia ini sendiri sempat mendapat penolakan warga yang tak ingin divaksin. Dalam kegiatan razia vaksin ini, petugas menyediakan 100 vaksin bagi warga yang kedapatan belum divaksin. Dan masyarakat itu belum vaksin, kita arahkan ke gerai vaksinasi Ponsek Gelumbang untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Perhariannya kita 100 orang untuk divaksin. Ini sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Kegiatan razia vaksinasi gabungan tersebut dilaksanakan selama 2 pekan ke depan. Selain razia vaksin di jalan dan pasar, polisi juga melakukan vaksin dari rumah ke rumah dalam upaya mencapai herd immunity. Dari Prabu Muli Beri Brima, AINews, melaporkan.